Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kali ini, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu belajar MySQL. Pada materi kali ini yang akan kita bahas adalah fungsi string dalam MySQL. Oke, kita mulai saja. Yang pertama kita jalankan dulu sum control panelnya. Jadi pada pencarian Windows di sini, Anda bisa ketik exam. Setelah itu, Anda pilih dan klik exam control panel. Jadi ini adalah tampilan exam control panel. Selanjutnya, kita jalankan apa C-nya, kita bisa klik start. Dan kita jalankan MySQL-nya, kita klik start. Selanjutnya, kita minimize. Langkah berikutnya, kita buka Google Chrome. Di sini kita bisa ketik localhost phpmyadmin. Jadi pada pencarian Google, Anda bisa ketik localhost phpmyadmin. Setelah itu, kita enter. Di sini sudah terbuka tampilan phpmyadmin. Selanjutnya, kita akan belajar fungsi string. Bagaimana membuat fungsi string dengan menggunakan print SQL. Yang pertama langkahnya, Anda bisa klik SQL. Di sini yang akan kita buat adalah bagaimana cara menghilangkan spasi di awal dan di akhir pada string. Oke, kita mulai. Select trim. Buka kurung. Balas kurung titik koma. Tanda petik dua kali. Spasi. Jadi misalnya string-nya, catur sakti. Spasi. Jadi ini bisa Anda lihat, perintah untuk menghilangkan spasi di awal dengan di akhir. Ya, perintah yang seperti ini. Langkah selanjutnya, bisa kita klik go. Bisa Anda lihat hasilnya bahwa perintah trim ini digunakan untuk menghilangkan spasi di awal dan spasi di akhir pada string. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, bagaimana cara menghilangkan spasi di akhir string pada bagian kanan. Jadi bisa Anda ketik print SQL-nya. Select. R artinya ini right. Trim. Buka kurung. Balas kurung. Titik koma. Tanda petik dua kali. Terus di sini Anda isikan string-nya. Misalnya namanya, catur sakti. Jadi kalau kita menghilangkan spasi di bagian kanan daripada string, ini Anda bisa tekan spasi di sini. Seperti ini. Setelah itu, kita klik go. Jadi bisa kita lihat hasilnya, bahwa untuk menghilangkan spasi di bagian kanan pada string, kita bisa menggunakan perintah R trim. Ini yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana cara menghilangkan spasi di bagian kiri pada string. Jadi Anda bisa ketik perintahnya. Select. L trim. Buka kurung. Balas kurung. Terus titik koma. Tanda petik dua kali. Spasi. Catur. Sakti. Setelah itu, kita coba jalankan. Kita klik go. Bisa Anda perhatikan bahwa fungsi string daripada L trim adalah untuk menghilangkan spasi pada bagian kiri string. Seperti ini. Langkah yang keempat adalah bagaimana cara mengambil karakter yang berada di sebelah kanan. Jadi perintahnya select, right, buka kurung, tanda petik. Setelah itu di sini Anda ketikan stringnya, koma. Misalnya kita mau ambil tiga karakter, seperti ini. Titik koma. Setelah itu, kita jalankan. Kita bisa klik go. Dan kita lihat hasilnya. Dan bisa kita lihat hasilnya bahwa mengambil posisi karakter di bagian kanan dari string catur sakti, berarti hasilnya di sini adalah, berarti bisa Anda lihat hasilnya, adalah KTI. Karena kita ambil karakter yang di sebelah, sebelah kanan ini yang tiga, KTI. Langkah kelima, bagaimana cara mengambil karakter yang berada di sebelah kiri. Select, left, buka kurung, balas kurung. Di sini tanda petik 2. Selanjutnya di sini Anda masukkan stringnya. catur sakti. Koma. Misalnya lima. Titik koma. Setelah itu kita klik go. Bisa kita lihat hasilnya bahwa perintah left untuk fungsi stringnya, akan mengambil lima karakter yang berada di sebelah kiri. Jadi, hasilnya akan menampilkan tulisan catur sakti, di mana catur sakti ini mempunyai huruf sebanyak lima huruf. Seperti ini. Yang berikutnya, bagaimana cara menghitung panjang string. Select, length, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Misalnya di sini saya ketik Indonesia. Kita lihat hasilnya. Klik go. Bisa kita lihat hasilnya bahwa tulisan Indonesia ini, jumlah stringnya adalah sembilan, atau panjang stringnya adalah sembilan huruf ya. Seperti itu. Jadi, begini cara menggunakan fungsi string pada meskl ya. Silahkan Anda praktekan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.